Pihak keluarga Raffi memang masih belum mau untuk mengumbar rencana pernikahan yang bakal dilangsungkan di sebuah hotel mewah di Jakarta dan Bali itu. Hal itu pun senada dengan pengakuan rekan sesama artis yang terlibat dalam suatu produksi yang sama, Kartika Putri. Kartika memang sempat menanyakan informasi pada Raffi terkait rencana bahagia sahabatnya itu. Namun Raffi hanya menjawab sepintas, lalu hingga Kartika belum berani menanyakan lebih dalam tentang rencana itu. Benarkah Raffi telah meminta Kartika untuk menjadi peger ayu dalam perhelatan yang akan digelar nanti? Belum, belum ada ngomongan kayak gitu, kayak gitu sih. Enggak sih, kalau aku lihat sih dia sih cuman bilang aja kalau di Bali mungkin lebih enjoy, lebih yang kayak gitu sih gitu. Mungkin untuk anak-anak mudanya mungkin dia siapin. Tapi ya tadi sih Raffi orangnya kan gak bisa dihim satu tempat terus menjelasin ke kita yang kayak bener-bener temen yang gimana dia yang baru ngomong ini. Ah ini, ah ini gitu. Jadi kita juga sebagai temennya, apa sih pi, apa sih pi. Jadi biarin aja dulu, sedangkan mau ditanyain-tanyain, dianya lagi stres banget gitu. Sikap diam yang ditunjukkan Raffi saat ditanya seputar rencana pernikahannya, tentu saja menimbulkan sejumlah spekulasi. Menguapnya kabar jika Raffi telah memesan busana pengantin serta sebuah cincin kawin, langsung dibantah oleh sang adik yang sempat menjalani liburan ke negara Eropa sehabis menjalankan hari raya lebaran kemarin. Dalam kesempatan liburan itu, Shanas berangkat bersama anggota keluarga lainnya tanpa sang kakak yang tengah sibuk menjalani kegiatan dan persiapan pernikahannya. Lantas apa saja oleh-oleh yang dibeli khusus untuk sang kakak? Beli, beliin-beliin oleh-oleh dari sana buat Raffi, terus keluarga yang lain juga. Kalau Raffi dibeliin mamuk itu kepengen beliin sepatu, kalau Mbak Gigi karena Mbak Gigi hobi masak, jadi aku beliin culemek, culemek buat masak gitu dari Paris. Emang hobi masak, Mbak Gigi dulu tuh dia sempat sekolah masak juga di luar, dia cerita, jadi berarti emang hobi masak, terus emang sering masak, atau lebaran juga dia ngirimin kue masak gitu, jadi oh berarti hobi masak, yaudah aku beliin culemek. Bisa dibilang calon kakak Iparidaman? Bisa dibilang Mbak Gigi baik, terus juga jago masak, insya Allah akan menjadi calon istri yang baik.